. Pasangan suami-istri asal Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Irsyad dan Wahyu Tri Ningsih menjadi korban Tohari alias Bah Selamat. Irsyad dan Tri diketahui telah mengunjungi dukun pengganda uang tersebut tiga kali di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Irsyad dan istrinya masih selamat saat dua kali bolak-balik mengunjungi selamat. Irsyad dan Tri kemudian tewas saat kunjungan ketiganya. Fakta baru tersebut disampaikan Kabit Humas Pol dalam Pungkombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Pandra mengungkapkan, korban mengenal Bah Selamat melalui seorang berinisial K pada April 2021. Katakah kepada korban, ada padepokan di Jawa Tengah yang dapat menggandakan uang, kata Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi tribunlampung.co.id, Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Pandra mengatakan, para korban yang tergiur dengan informasi tersebut akhirnya memutuskan berangkat ke Banjarnegara, Jawa Tengah menemui Mbah Selamat. Korban Irsyad dan Tri kemudian menetap selama tiga minggu di Banjarnegara, sebelum akhirnya pulang ke Lampung. Setelah satu minggu berada di Lampung, korban Irsyad mendapatkan kabar dari korban Suheri, penggandaan uangnya berhasil. Tetapi, uang tersebut dirampok orang yang tidak dikenal, jelas Pandra. Pada akhir Juni 2021, korban kembali menemui Mbah Selamat dan menjalankan ritual menggandakan uang. Namun saat Pak Sutri asal pesawaran itu tiba, Mbah Selamat mengatakan bahwa ritual yang dilakukan mereka salah. Jadi korban harus menunggu selama 40 hari untuk dilakukan ritual kembali, setelah 4 hari berada di Banjarnegara mereka pun pulang lagi ke Lampung, tutur Pandra. Lalu pada tanggal 9 September 2021, Irsyad bersama istrinya bertolak lagi ke Banjarnegara setelah mendapat telepon dari Mbah Selamat agar segera menemuinya. Sayangnya sejak tanggal 11 September 2021, Irsyada dan istrinya tak lagi bisa dihubungi. Pada April 2023, pihak keluarga korban mengetahui dari pemberitaan di televisi tentang pelaku Mbah Selamat yang menjadi pelaku pembunuhan dengan modus penggandaan uang, ucap Pandra. Pihak keluarga menduga, jika Irsyad dan istrinya turut menjadi korban dari Mbah Selamat. Sehingga, pihak keluarga meminta bantuan kepolisian untuk mencari tahu tentang pemberitaan tersebut. Ternyata benar, jika Irsyad dan istrinya menjadi korban keganasan Mbah Selamat. Suheri, korban lain pembunuhan Mbah Selamat, sempat menggandaikan mobil Daihatsu Senia sebesar 15 juta rupiah. Uang hasil menggandaikan mobil digunakan Suheri menemui Mbah Selamat di Banjarnegara pada tanggal 25 Juli 2021. Jadi mobil yang digadaikannya itu untuk bertemu dengan pelaku Mbah Selamat, kata Pandra Arsyad. Korban bersama istrinya, Riani berangkat dengan membawa uang senilai 15 rupiah juta tersebut dengan mobil Senia Silver. Keduanya berpamitan kepada anaknya untuk bekerja di Padepokan Tulung Agung, kata Kombes Pol Pandra. Ia mengatakan, korban sesampainya di sana anak mengetahui bahwa orang tuanya pergi ke rumah pelaku di Banjarnegara. Korban sempat berkomunikasi dengan anaknya hingga tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban kehilangan komunikasi sampai bulan April tahun 2023, pihak keluarga mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia setelah melihat Mbah Selamat di televisi dan media sosial, kata Kombes Pol Pandra. Saat ini pihak keluarga Suheri masih menunggu hasil pencocokan anti-mortem. Terima kasih telah menonton!